Karena di lapangan itu ada yang namanya KTC Kitako, ada yang KTC Racing, bahkan ada yang Kitako aja. Itu zaman dulu. Gue pengen tau Om Ryo, perbedaan dari 3 merek itu apa? Jangan sampe udah jauh-jauh dateng kesini ternyata salah produk. Oke, oke, oke. Salam Raja, salam saudara, saudara sampe surga. RKI UY, RKI UY, RKI UY. Nah, saudara ade, kemarin kan kita udah ngebahas part-part dari KTC Kitako. Nah, saudara ade tuh lihat, KTC Kitako. Jadi memang ini bukan stiker ya, tapi lebih ke cap ya. Dan ini patent. Dan saya masih ada pertanyaan nih, karena di lapangan itu beredar 3 brand yang membuat saya bingung. Jangan sampe kita salah membeli barang, salah membeli produk. Dan kemarin Om Yunan udah bilang, ada orang yang mau dikenalin ke saya. Betul. Orangnya udah dateng belum? Udah. Ditip dulu nggak lilinnya? Oke, nggak usah. Nanti Bang Ade duduk dulu, nanti kita panggilin orangnya. Duduk di mana? Di sebelah sini. Nah, kalau di sini kayaknya saya nggak mau cukur. Oke, saya numpang duduk ya. Wih, udah ada brand banyak banget ini. Ini orangnya kemana ya? Ini apa ini? Perekopling. Gede amat tadi. Halo Pemere. Wih. Wih. Ini Om Yunan. Buka. Ini dengan siapa? Yunani. Cewek? Rio, Rio. Oh Om Rio. Ya, saya kan lagi nyari spare part Om. Kemarin udah di video sebelumnya saya udah ngebahas sama siapa? Yunan ya? Yunan betul. Yunan itu untuk produk-produk untuk ereking spec player. Nah, saya udah pilih beberapa barang. Nah, cuma sebelum saya membeli, sebelum saya membayar, saya pengen tau dulu nih. Karena di lapangan itu ada yang namanya KTC Kitako. Ada yang KTC Racing. Bahkan ada yang Kitako aja. Itu jaman dulu. Oke. Nah, gue pengen tau Om Rio, perbedaan dari 3 merek itu apa? Jangan sampai udah jauh-jauh dateng kesini ternyata salah produk. Oke, oke, oke. Nah, gini Kang Ade, mungkin kita bisa langsung aja ke visualnya kali ya. Dari kemasan kita sih sebenernya. Oh, tidak hanya sekedar ucapan atau ulisan. Tapi ada. Ada kemasan. Nah, sorry. Sebelum dilanjut. Gue tahun 90-an. Kalau nggak salah tahun 96. Itu udah bawa motor ereking. Betul. Dan itu di bengkel-bengkel, gue inget yang namanya Kitako. Kitako itu gue taunya dari Itali. Karena benderanya tiga. Betul. Ijo, putih, merah. Ijo, putih, merah. Nah, itu sekarang udah nggak ada. Yap, betul. Itu udah nggak ada. Nah, itu ngambung nggak ceritanya? Ya, ada kesinemungan. Karena antara Kitako yang dulu nih, yang KI, sampai sekarang kita bertransformasi ke KTC Kitako. Yang KY. Nah. Nah, ini ada kemasannya nih Kang Ade nih. Betul. Nah, ini dia nih kemasannya. Nah, ini dia nih. Ini yang zaman dulu ya? Ya, betul. Ini awal mulanya. Awal mulanya. Awal mulanya. Dan ini tuh bener kan seperti yang saya bilang tadi ada merah, putih, hijau. Ini bendera Itali. Betul. Bendera Itali. Tapi ini Itali atau dari mana? Ini sebenernya kita tuh sebagai distributor pertama ya. Untuk dari KTC Kitako Jepang. Oh ini Jepang? Jepang sebenernya. Nah. Ini kemasannya aja sih. Ini kemasan zaman dulu. Ya, betul. Kitako. Nih. Ini Jepang punya. Dan KTC Kitako yang pakai Y ini distributor resmi. Ya, ini KI. K-I-T-A-C-O. Tapi ini produknya masih ada? Udah nggak sih sebenernya. Oh udah nggak ada? Udah nggak ada. Nah. Terus sekarang gantinya apa? Nah. Ini kan awal mulanya nih. Ya. Banyak nih Kang Ade. Ini ada kemasan-kemasannya nih Kang Ade. Nah. Setelahnya. Ya. Setelah. Lesai dari sini. Ya. Kita beralih ke sini nih. Kang Ade. Nah. Ini sekarang saya. Temuin ini. Karena ini udah susah dicari. Jadi sekarang. Lebih sering ngeliat ini. Ya. Nah. Kenapa cuma KTC? Kok disingkat? Oh. Ada Kitakonya. Iya. Tapi dia pakai Y. Pakai Y. Cuma lambangnya seperti ini. Gitu. Oke. Ini ya. Tapi bentar. Ini mewakili huruf Y. Iya. Betul. KI sebenernya sih. KI ini ada tanda ini nih. Merahnya ini nih. Sebagai titiki gitu sih. Ini transisi. Dari yang ini. Betul. Kesini. Yang ini kesini. Oke. Ini awal mulanya ya. Buat saudara ade. Ini awal mulanya biar tahu. Nah. Buat saudara ade yang lagi nonton. Ataupun sobat kita yang lagi lihat. Ini. Brand awal Kitako. Jepang. Iya. Jepang. Dan bertransisi menjadi kemasan baru. Betul. KTC Kitako. Jadi. Buat saudara ade yang mungkin. Mencari. Desain ini. Kemasan ini udah jarang. Udah jarang. Mau sama kualitasnya. Pakai yang ini. Ya. Betul. Betul. Dan ini masih ada di pasaran. Nah. Ini masih ada di pasaran. Mungkin masih ada beberapa kemasan lama kami ya. Oh ini lama ya. Termasuk kemasan lama. Kemasan lama. Nanti ada yang baru lagi. Ada yang baru lagi. Ada yang terbarunya lagi. Banyak lama kemasan. Oke. Nah. Ini biar kita tidak salah memilih. Dalam membeli. Oke. Nah. Setelah. Yang ini. Produknya apa lagi. Yang ini. Kemasan baru. Kemasan barunya. Nah. Ini dia nih Kang Ade. Nih. Saya juga pernah melihat. KTC. Logo begini. Tapi pakai racing. Dan ini nggak ada racing. Tuh. Nah. Ini bedanya apa Om Rio tadi. Antara yang ini. Sama yang ini. Nah. Jadi untuk KTC racing ini. Ini untuk kemasan di 2018 ya. Di antara 2017-2018 lah. Terakhir lah. Jadi sebenarnya ini mungkin. Ada logo yang seperti ini nih. Panahnya nih. Iya. Yang muncul ke samping ini. Kita udah pecah kongsi lah. Oke. Jadi. KTC racing. Dan ini sekarang udah pecah. Ya memang awal mulanya. Kita seperti ini. Sudah. Oke. Oke. Jadi. Ini awalnya seperti ini. Dan ini sekarang menjadi dua. Betul. Sekarang bisa dibilang udah pecah kongsi lah. Sudah pecah kongsi. Sudah pecah kongsi. Di pasaran. Mungkin ada yang beredar ini. Iya. Ada yang beredar ini. Ada yang beredar. Ini dengan versinya sendiri sih. Oh. Karena kita udah nggak produksi lagi. Untuk kemasan yang seperti ini. Nah. Yang terbarunya adalah. Oh. Ada lagi. Ada lagi. Yang terbarunya. Ini Kang Ade. KTC. KY. Tako. Jadi. KTC. Tako pakai. Y di sini ya. Oh. Ini yang kemasan terbaru. Dan ini sudah launching. Sudah. Sudah launching. Nah ini ada barcode apa om? Nah. Sebenarnya gini Kang Ade. Ada tiga cara. Memastikan kualitas produk dari KTC. KTC. Tako yang asli ya. Caranya. Yang pertama ini ada logo KTC. Tako nya. Itu pertama. Yang pertama. Yang kedua. Ada logo. Maaf. Ini yang belum. Ini ada logo. Panah nya. Logo K. Panah. Oh. Ini huruf K. Iya. Oh. Saya pikir lambur-lambur laluin. Bukan Kang Ade. Jadi filosofinya. Kenapa logo K. Panah ini. Supaya kita semakin melesap sih. Oh ini ke atas. Iya. Jadi untuk menentukan keaslian dari KTC Kitako. Yang pertama ada tulisan KTC Kitako. Iya. Dengan huruf Y. Dengan huruf Y. Ada logonya. Logonya. Terus satu lagi apa? Terus satu lagi. Nah ini yang paling penting. QR Code nya Kang Ade. QR Code ini di scan aja? Iya. Cukup di scan. Jadi ketahuan itu nanti. Pembelian segala macam. Produk nya apa. Oke. Jadi memang sekarang. Dari KTC Kitako ini. Sangat menjaga kualitas ya. Tuh. Dengan cara. Cue barcode ya. Tuh. Dan ini memudahkan kita. Untuk mengecek keaslian atau palsu. Iya betul. Tapi. Gini. Mungkin saya bisa menyimpulkan. Dengan adanya produk lain. Yang pakai racing lah. Yang pakai apalah. Itu sebenernya. Kebutuhan masing-masing. Iya. Jadi. Kalau saudara Ade mau. Pakai kebutuhan dari KTC Kitako. Dan sudah teruji kualitasnya. Ya silahkan. Mau pakai yang lain itu gak jadi masalah ya. Tuh. Tapi kalau saya pribadi. Saya karena dapat referensi dari teman-teman mekanik. Pakai KTC Kitako yang Y. Yang Y. Jadi saya gak kala dong sini. Tuh. Yang ini ya Kak. Ya ini yang terbaru ya. Terbarunya ini. Tuh. Dia saking barunya aja kemasan. Belum ada produknya. Hahaha. Sangking barunya loh. Nah. Oke. Om Rio. Ini kan banyak masyarakat. Ataupun saudara Ade. Yang para bikers. Membingungkan dengan adanya brand-brand di pasaran. Ya. Kalau kita bicara KTC Kitako. Saya sudah mengakui produk ini berawal dari sini. Ya. Ya. Berawal dari sini. Bukan dari mana-mana. Karena ini sudah teruji. Dan ini Jepang. Gitu. Ini Jepang. Dan ini udah. Udah jarang. Sekalinya ada pun harganya juga udah. Semau-mau jadi aja. Dan. Sekarang sudah ada. Brand barunya. Yaitu KTC Kitako. Nah. Kalau mau mengecek asliannya. Selain dari. Apa. Q Barcode. Q Barcode. Ini kan setelah barang diterima. Ya. Sebelum membeli kita ngeceknya dari mana. Maksudnya. Misalkan saya mau ngecek asli. Jadi distributor yang resmi. Terus toko online yang resmi. Itu bagaimana? Oke oke. Untuk distributor atau reseller resmi. Kita sudah sediakan. Ada di highlight di Instagram sih. Instagramnya yang. Sudah ada nih. KTC Kitako. KTC Kitako nya kayak. Tadi. Pake Y. Kemudian kita juga ada komunitas Sobat Kita. Di Telegram. Juga ada di Instagram. Jadi buat teman-teman Sobat Kita nih. Nama fansnya Sobat Kita nih kan. Sobat Kita. Ya. Jadi buat teman-teman Sobat Kita yang masih ragu nih. Ini. Untuk kehasilan produknya. Jadi bisa ditanyain langsung. Oke. Dan itu bisa join ke Telegram. Iya. Bisa join ke Telegram. Langsung aja search Sobat Kita. Nanti akan ketemu di situ. Nah. Di situ tempat sharing diskusi. Berbagai informasi terkini sih. Mengenai produk-produk dari KTC Kitako. Nah. Ini Om ada stiker baru nih. Iya. KTC Kitako. Berarti sekarang kemasannya seperti ini. Iya. Terus ada logo. Ada logo. Terus ada hashtag apa nih. Semakin terasa bedanya. Iya. Maksudnya apa nih. Ini tagline kita nih. Semakin terasa bedanya. Ya harapannya sih. Bagi pengguna KTC Kitako nih. Buat Sobat Kita yang pakai produk-produk dari KTC Kitako. Pasti akan terasa beda dari performanya. Khususnya sih di gengsi sih. Dari desain-desainnya. Desainnya segala macam. Nah. Ya. Jadi gini. Sebenarnya. Ada yang bilang. Eh KTC Kitako mahal. Ya sekarang. Mau bagus. Murah. Iya. Nah. Gimana caranya tuh. Tapi ya kalau udah bagus ya pasti mahal. Ada harga ada barang. Ada harga ada barang. Dan yang pastinya juga ada fungsi. Di sini tidak semuanya mahal. Buktinya. Hand grip ini paling berapa sih Om? Sekarang ada di 65 ribu. Tuh. 65 ribu. Sekarang gua kasih duit 100 ribu. Suruh bikin begini. Bisa nggak? Nah. Bener nggak? Betul. Jadi kita jangan bilang produk itu mahal. Tapi kualitas. Yang mau berkualitas yaudah pasti mahal. Gitu. Oke. Om Rio. Gue udah cukup jelas. Mungkin saudara adanya yang lagi nonton. Ataupun sobat kita juga yang lagi nonton. Ini kita meluruskan saja. Bukan berarti kita membeda-bedakan antara. Brand-brand lainnya. Betul. Tapi yang asli adalah KTC Kitako yang pakai ini. Dan sekarang logonya seperti ini. Iya. Dan ini adalah penerus dari Kitako Japan. Yang versi awalnya dulu ya. Versi awal. Dan ini sudah teruji. Kita distributor resmi pertama. Yang dari Jepang ini. Nah. Buat saudara ade ataupun sobat kita yang lagi nonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah. Kebetulan di depan saya ini ada beberapa produknya dari KTC Kitako. Iya. Oh ini gas pontan. Iya betul. Itu gas pontan gak. Oh ini perlu nih saya. Tadi saya belum sempat. Eh kemarin saya belum sempat pesen nih ke Yunan. Tapi ini bisa? Bisa, bisa. Buat reking? Bisa dong? Bisa, bisa. Ini universal kan? Universal. Oh ini engine stopnya ya? Iya itu engine stopnya. Engine stopnya. Nah ini buat saudara ade. Jadi complete ya. Ada gas pontan. Ini pair apa? Ini pair CVT. CVT? CVT Kang. Buat motor? Ini ada ukurannya. Universal. Oh ini universal. Ya Kak. Semua, hampir semua Matic ya? Oke. Ini juga ada piston. Nah. Oke. Sekarang di pasaran begini. Iya. Ini edisi terbatas di waktu itu sih Kang. Edisi khusus sih. Limited edition? Iya. Kita bikin logonya yang langsung ke panahnya ini. Memang kedepannya kita mau bikin yang langsung logo ke panahnya aja sih. Kayaknya seru ini pakai limited edition ya reking. Bisa gak? Bisa. Tuh. Apa aja bisa di sini mah. Wow. Semakin rasa bedanya. Tinggal disesuaikan saja sama kebutuhan. Sama kebutuhan ya. Oke. Ini special edition loh. Nah. Terus ada yang. Ini dengan bracketnya ya. Betul? Betul dengan bracketnya. Wah ini keren banget ini. Wah ini. Joss ini mah. Pokoknya pada Rade wajib ya. Kepoin aja Instagramnya tuh. Di KTC Kitako. Pakai Y. Ya. Karena yang pakai I udah gak ada. Ya. KTC Kitako. Tuh. Dan. Di setiap produk sih Kang. Semuanya ada logonya KTC Kitako. Kitako. Nah. Untuk saudara Ade yang lagi nonton. Mungkin ada juga yang di daerah cara memesan online tuh bagaimana? Nah. Buat cara. Buat saudara Ade nih ya. Ya. Toko sobat kita. Di mana pun kalian berada nih. Buat pemasanan secara online. Kalian bisa kunjungi. Kita ada di 3 marketplace. Ada Tokopedia. Sopi. Dan Bukalapak. Itu yang resmi? Itu yang resmi. Ada di KTC Kitako. Oh. Itu untuk official store nya ya. Official store. Iya. Ada di Tokopedia, Sopi, dan Bukalapak. Nah om. Ini yang dibungkus apa nih om? Martabak. Oh ini kemasan. Kemasan ya. Eh dari kemasannya aja keren loh. Tuh. Rapi. Tuh. Ini jadi kayak tempat ini ya. Mobilan bocah tuh yang di Alpa. Apa sih? Tomica kayak gitu. Hot Wheels. Iya Hot Wheels. Nah ini kan. Ini lengkap nih kan. Ini ada logo Kak Pananya. Ada KTC Kitako nya. Ada QR Code nya. Ada QR Code nya. Jadi yang pertama ada logo barunya. Lambangnya. Lambangnya. Ada tulisannya. Itu KTC Kitako. Terus ada QR Code nya. Dan ada hashtag nya. Semakin terasa bedanya. Semakin terasa bedanya. Nah mudah-mudahan dengan adanya saya silaturahmi kesini. Ke KTC Kitako. Ke KTC Kitako. Ngedara Ade. Sobat kita. Juga makin terasa bedanya. Amin 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 amin. Jadi bisa memilih barang. Sesuai dengan kebutuhan. Yang mau bagus. Ya sudah pasti mahal. Yang mau murah. Ya apa adanya. Jadi. Kita. Saya Ade. Mewakili masyarakat. Mungkin yang. Awalnya bingung dengan brand di lapangan. Di pasaran. Alhamdulillah sudah dijelaskan sama Om Ryo. Om Ryo. Makasih banyak ya. Tapi sebelum ini. Kita mau ada gift dari saya. Mau ngasih ke. Boleh. Boleh. Nah. Berhubung Om Ryo. Udah mengedukasi kita semua. Dan sudah memberikan informasi yang baik. Dan jelas. Saya memberikan giveaway. Bukan giveaway ya. Ini tanda terima kasih saya. Sudah diizinkan. Untuk. Soan. Kita yang terima kasih. Ini. Ini. Marzano. Asli produk. Indonesia. Sudah. SNI. Dan yang pastinya. Kangen dengan. Model R.I. King. Dan. KTC Kitako. Ini kan. Merah dan hitam. Putih ya. Wah. Keras banget nih Kang Ade. Iya. Ini buat. KTC Kitako di sini. Terima kasih Kang Ade. Nah itu. Warnanya sama. Hitam. Putih. Waduh. Nah. Buat saudara Ade. Dan sobat kita. Yang sudah nonton. Mudah-mudahan informasi ini. Bermanfaat. Dan jangan lupa. Untuk kita beramal digital. Dengan cara. Like. Comment. Share. Dan subscribe. Buat. KTC Kitako. Semakin terlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja. Salam saudara. Saudara. Sampai surga. Salam Raja. Salam saudara. Saudara. Sampai surga.